Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia, Pordasi Kabupaten Jember kini telah siap berpartisipasi kembali dalam Perprof ke-8, yang akan digelar September mendatang. Sejumlah persiapan mulai fisik serta mental, atlet kini menjadi fokus utama para pelatih, agar nanti saat berlaga mampu menyumbangkan prestasi medali untuk Jember. Seperti inilah persiapan para atlet Pordasi Jember menjelang pekan olahraga Provinsi Jawa Timur September mendatang. Seluruh atlet lakukan latihan rutin setiap hari, dari pagi hingga sore hari, di Jember Reading Club di Desa Wirawongso, Kecematan Ajung Jember, Kamis Pagi. Tak hanya para atlet, kuda pacu juga disiapkan dengan serius. Lantaran kondisi stamina kuda yang sehat dan prima, sangat berpengaruh menjadi sarana atlet saat perlombaan. Dalam Pordasi Jember akan menurunkan 5 atlet, yang turun dalam 2 nomor, yakni nomor pacu kuda 2 atlet dan nomor horseback archery atau memanah berkuda 3 atlet. Sementara 5 atlet tersebut diharapkan mampu memenuhi target dengan meraih 3 medali emas dan 2 medali perak. Jadi persiapan menjelang korpor ini antara atlet itu sudah siap, karena di sini di telarkap Pordasi ini sudah memiliki punya sendiri pusat latihannya. Jadi antara atlet berkuda, yaitu jogi, dengan kudanya itu harus sama-sama siap. Jadi kalau di sini itu kapanpun, dimanapun, insya Allah siap. Karena kuda sama atlet itu kita harus tiap hari rutin latihan, meskipun itu latihan-latihan ringan. Di purpose, sementara ini saya berdasarkan hasil eksebisi yang kapan hari Jember jadi tuan rumah, itu saya 3 medali emas, 2 perak. Insya Allah seperti itu. Didampingi pelatih, seluruh atlet tampak serius menjalankan program pelatihan ini. Seperti berlatih setiap hari, serta mematangkan mental bertanding agar seluruh atlet yang berlaga nanti bisa memberikan yang terbaik dan mampu menunjukkan kemampuan yang maksimal, terlebih meraih prestasi medali. Untuk kesiapan atlet kita, karena memang tahun lalu sudah pernah ikut, apa namanya, eksibisi Port Prof, Alhamdulillah sudah maksimal. Tinggal kita warming up, terus eksersis yang sungguh-sungguh anak-anak, terutama tentang kedisiplinannya. Kalau dari horseback R-seri itu ada 3 rider ya, dari racing itu ada 2 perwakilan dari Jember. Jadi total atlet dari, apa namanya, dari campur Portasi itu 5, 2 official, ya 5 atlet seperti itu. Yang diperlombakan kalau di horseback R-seri itu, ada namanya double shoot, ya itu memanah di 2 target, terus ada triple shoot, campuran itu memanah 3 target di atas kuda, terus ada fast shooting, fast shooting itu memanah cepat-cepatan dengan waktu paling lambat 30 detik, minimal anak panah ditembakkan itu 10 anak panah. Terus yang terakhir itu ground R-seri, campuran itu 40 meter. Namun secara umum, baik kuda pacu maupun kelima atlet yang akan berlaga seluruhnya dalam kondisi siap bertanding, mengingat sebagian atlet sudah pernah mengikuti Laga Ekshibition pada Port Prof 7 Jember tahun 2022 lalu. Sudah latihan setiap minggu, pasti ada latihan, kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari, semoga membuat hasil yang baik dan menguaskan. Di horseback R-seri dulu, karena Port Prof cuma bisa diikuti sama satu kategori. Diketahui perheratan ajang bergensi Port Prof 2023 jatim ini, akan digelar bulan September mendatang di empat daerah sebagai tuan rumah bersama, yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan.